akan melaksanakan kegiatan upgrading dengan tema Entrepreneurship the Future is Now yang merupakan part yang kedua, rangkaian dari acara yang pertama pada bulan April 2021 tepatnya tanggal 14 April 2021. Pada part yang kedua ini kami mengundang beberapa pembicara yang telah hadir di antara kita pada siang ini. Sebelumnya terima kasih atas kehadirannya. Yang terhormat Bapak Wakil Rektor Satu Bidang Akademik dan Kemahasiswaan Bapak Budi W. Sucipto kemudian para pematerian telah hadir pada hari ini Bapak Owayah Suryawiroto Managing Director NDF for Indonesia Bapak Andreas Pardianto Direktur PT Multi Informatika Solusindo dan Bapak Yuslam Fauzi Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk menyampaikan latar belakang dari kegiatan ini terlebih dahulu. Dalam rangka penyusunan kurikulum baru tahun 2021, Universitas Pertamina mengacu kepada The European Entrepreneurship Competence Framework atau Entercom yang menyatakan bahwa dalam kehidupan yang cepat berubah ini setiap orang perlu memiliki entrepreneurial mindset dalam setiap aspek kehidupan, bahwa entrepreneurship bukan hanya hal yang diperlukan dalam membangun suatu wira usaha, namun merupakan pengetahuan, keterampilan, dan karakter yang perlu dimiliki seseorang dalam profesi apapun. Salah satu penerapan dan penanaman entrepreneurial mindset tersebut kepada generasi muda adalah melalui mata kuliah wajib oleh seluruh mahasiswa, misalnya dengan nama inovasi dan kewirausahaan. Oleh karena itu, dosen pun perlu memahami pentingnya hal tersebut di masa yang akan datang, perlunya menanamkan hal tersebut kepada mahasiswa, baik di dalam ataupun di luar perkuliahan, serta mendapatkan wawasan dari para ekspert di bidang entrepreneurship. Oleh karena itu, pada acara hari ini kita pun mengundang tiga ekspert di bidang entrepreneurship. Sebagai pemberitahuan juga kepada Bapak-Ibu sekalian, bahwa acara upgrading kali ini tidak hanya terbatas oleh dosen, diberikan kepada dosen Universitas Pertamina, tetapi juga kepada seluruh sifitas akademika, terutama dosen dan staff Universitas Pertamina, serta dari instansi lainnya di luar Universitas Pertamina. Acara ini tidak hanya di Zoom, tetapi juga live ke YouTube Universitas Pertamina. Dan di sini juga telah hadir Bapak-Ibu dari instansi lainnya, selain Universitas Pertamina, saya ucapkan selamat bergabung dan selamat menyaksikan acara berikut. Kemudian setelah ini adalah sambutan dari wakil rektor satu bidang akademik dan kemahasiswa Universitas Pertamina. Dan saya minta Bapak-Ibu untuk bersiap-siap setelah sambutan, sebelum materi diberikan, kita akan dokumentasi foto bersama terlebih dahulu. Dan akan ada presensi, di mana di dalam presensi tersebut, Bapak-Ibu mengisi pertanyaan yang akan diberikan kepada narasumber. Pertanyaan terbaik akan disampaikan kepada pemateri di sesi tanya-jawab setelah materi diberikan. Dan Bapak-Ibu yang memberikan pertanyaan paling menarik akan mendapatkan hadiah juga yang menarik. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kita akan memasuki acara berikutnya, yaitu sambutan dari Bapak Budi W. Sucipto, selaku wakil rektor satu bidang akademik dan kemahasiswaan Universitas Pertamina. Kepada Pak Budi, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pertama-tama tentu terima kasih kepada narasumber kita, Pak Wayawirato, Pak Andreas, dan nanti Pak Yuslam ya, yang telah meluangkan waktu hadir pada hari ini. Kemudian juga kepada teman-teman dosen dan staff, Jumsa Pertamina yang sudah hadir, mudah-mudahan nanti menambah ya. Karena memang forum-forum seperti ini tidak sering, dan ini kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan langsung dari narasumber yang bukan hanya ahli, tapi juga mempraktekan entrepreneurship ya, dalam pekerjaan sehari. Nanti kita akan berkandangkan Pak Wayah Surawirato, yang saat ini Managing Director Endeavor. Nanti Pak Wayah tolong juga perkenalkan Endeavor itu apa, barangkali ada teman-teman yang belum tahu atau mungkin nanti menunggu berkomunikannya. Tapi cuma untuk Bapak saja, Mbak. Bisa bagaimana Bapak bergelut ya dengan para entrepreneurs ini, utama startup muda ya, mungkin bisa berbagi kepada kami. Pak Wayah ini juga dulu pernah menjadi paket rektor di BINUS, sebelum akhirnya masuk ke industri ya, ke beberapa perusahaan, dan akhirnya ke Endeavor saat ini. Nah kalau Pak Andreas ini, tadi saya sampaikan seorang teknopreneur, barangkali barang-barang atau produk-produk yang Pak Andreas hasilkan ini sering kita gunakan atau berbagai kita gunakan, cuman kita nggak tahu nih, kalau ini barang yang diproduksi oleh Pak Andreas gitu ya. Nah mungkin pernah karena pada teknopreneur, bagaimana teknologi dan entrepreneur ini bisa menjadi suatu kombinasi yang memberikan manfaat dan memberikan peluang gitu ya. Nah yang ketiga memang sengaja saya undang Pak Yuslam Fauzi, beliau adalah saat ini Ketua Dewan Pengelola dan Pengelola Keuangan Haji, tapi sebelumnya beliau cukup lama sebagai direktur utama Bank Syariah Mandiri. Ya pada waktu dibawah kemimpinan Pak Yuslam ini, Bank Syariah Mandiri cukup berkibar ya, cukup besar, cukup menghasilkan ya, sebelum saat ini digabung menjadi Bank Syariah Indonesia. Nah mungkin dari Pak Yuslam kita bisa juga mempelajari, orang mengatakan spiritual entrepreneurship, gimana sih mengkombinasikan antara spirituality, karena beliau berlama sekali di industri keuangan syariah ya, tetap syariah walaupun entrepreneur ya. Nah seperti itu ya. Nah saya kira ini juga membuka wawasan bagi teman-teman semua, dan tiga narasumber kita bukan hanya 5-10 tahun di bidang tersebut, tapi mungkin sudah 15-20, sudah bakal lebih ya, di bidang entrepreneurship, sehingga benar-benar tahu persis ya, mempraktekkan setiap hari gitu ya, dan bisa share, sehingga teman-teman dosen juga punya perspektif mengenai entrepreneurship dari sisi praktis gitu ya, bukan hanya dari sisi teori. Saya kira demikian dari saya, sehingga tidak menghormat waktu lama-lama, saya kembalikan ke moderator. Silahkan. Baik, terima kasih Pak Budi atas sambutannya. Sebelum kita mulai, saya minta Bapak Ibu untuk mengaktifkan videonya, karena kita akan dokumentasi foto terlebih dahulu, sebelum memulai acara ini. Ya, terima kasih. Masih saya tunggu. Baik, ada tiga halaman ya di saya, jadi mungkin akan ada tiga kali pengambilan gambar terlebih dahulu. Untuk gambar yang pertama, Satu, dua, tiga. Oke, kemudian untuk halaman kedua. Sebentar, masih loading. Oke. Ya. Satu, dua, tiga. Terakhir halaman ketiga. Ya, masih loading. Oke, satu, dua, tiga. Ya, terima kasih. Bapak Ibu bisa kembali menonaktifkan video dan audionya, terutama ketika pemateri sedang melakukan penyampaian materinya. Baik, sebelum dimulai, saya akan membacakan CV untuk pemateri pertama terlebih dahulu. CV singkat saja, mungkin nanti bisa dilengkapi dengan lebih lanjut ya, Pak Wayah. Pemateri pertama yaitu Bapak Wayah Suryawiroto, pada saat ini selaku Managing Director, and therefore Indonesia. Sebelumnya pernah menjadi Sales Director, GE Renewable Indonesia, Market Development Director, GE Indonesia, Learning and HR Director, Putih, PT Multistrada Arah Sarana. Pernah juga jadi Wakil Rektor ya, Pak, di Binus University, dan Marketing Director di Binus Group. S3 di Universitas Bonn, Jerman, S2 di Universitas Indonesia, dan S1 di Institut Pertanian Bogor. Sekian untuk perkenalan pertama, untuk pemateri pertama. Berikutnya saya persilahkan kepada Bapak Wayah Wiroto untuk menyampaikan materi terkait entrepreneurship dan entrepreneurial mindset pada hari ini. Silakan, Pak Wayah. Baik, terima kasih ya Mbak Iktri. Selamat siang Pak Budi, berserta para panelis lainnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, terima kasih atas kesempatannya untuk bisa sharing pada hari ini. Mbak Iktri, saya punya waktu 20 menit ya? Iya Pak, sekitar 20 menit. Oke, siap. Baik, saya akan mulai. Saya mohon untuk sharing presentasi saya dulu. Sorry, sorry, sorry. Apakah sudah terlihat Mbak Iktri? Sudah Pak, Indonesia Entrepreneur. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sebelum saya mulai, tadi saya dipinta sama Pak Budi untuk sharing tentang Endeavor sedikit. Jadi Endeavor itu adalah sebuah NGO yang bermarkas di New York. kami terrepresentasi di 40 market atau country across the globe. Ada di Asia Pasifik, kita ada di Indonesia, Malaysia, Vietnam, Filipina, dan juga Jepang. Tapi kita sangat well represented di Latin America dan juga di Amerika sendiri, Middle East, Eropa, sama juga di Afrika. tugas utama kami sebetulnya sebagai partner dari para Endeavor Entrepreneur untuk menjadi katalis sehingga Endeavor Entrepreneur ini bisa grow 5 kali, sampai 10 kali lipat selama mereka bekerja sama atau tidak berpartner dengan kami. Lalu kami memberikan jasa mentoring terhadap para founder ini dan juga akses terhadap kapital, market, ataupun pasar, dan talent. Kegiatan kami ini saat ini di seluruh dunia kita ada 2.200-an Endeavor Entrepreneur yang sudah tergabung dalam komunitas kami. Kemudian kami memiliki kurang lebih plus minus 3.000-an mentor dari seluruh dunia. Di Indonesia sendiri kami ada sekitar 60 founder mewakili 46 startup companies. Kita punya 80-an mentor. Kemudian chairman kami saat ini adalah Pak Arief Patrick Rahmat dari Triputra Group. Jadi itu sekelas perkenalan tentang Endeavor. Lalu yang topik pada hari ini saya ngasih topik Indonesia Entrepreneur Landscape. Karena Mas Budi kemarin cerita kalau Universitas Pertamina akan membentuk sebuah program yang namanya inovasi dan kewirausahaan. Saya sangat mendukung sekali inisiatif ini, tapi saya sangat berharap bahwa nanti program ini yang akan dibentuk oleh teman-teman dari Universitas Pertamina tidak terlalu banyak berbau teori, tapi lebih juga diutamakan sharing ataupun networking bersama para entrepreneur yang ada di Indonesia. Karena Indonesia ini nanti saya akan terangkan kita adalah salah satu negara yang ekosistem entrepreneur-nya itu sangat maju sekali di dunia ini. Saya mau mulai. Jadi ini tabel ini menerangkan sedikit tentang kontribusi dari para UMKM ke GDP. Kita lihat di sini Indonesia dari tahun 2013 menuju 2018 semakin tinggi persentase kontribusi terhadap GDP-nya dan juga GDP per kapitannya semakin tinggi. Nah di sini kita lihat bahwa kontribusinya ini dibandingkan dengan negara-negara lain yang di ASEAN kita salah satu yang paling tinggi. Dibandingkan dengan Jepang sama China kita sudah ini dari sisi presentasinya terhadap GDP. Jadi itu bermaksud bahwa banyak number UMKM yang ada di Indonesia ini. Nanti dapat dilihat lagi dari sisi jumlah funding karena saat ini yang saya utamakan adalah startup yang sudah fundraising. Data itu yang ada. Kalau dari sisi jumlah UMKM yang lebih luas lagi dengan saiz yang lebih kecil lagi itu saya datanya belum memiliki secara detail karena yang saya gunakan di sini adalah data yang berdasarkan informasi terdapat secara publik yang diperoleh atas dasar informasi di mana para startup ini fundraising dan mendiskusenya secara publik. Nextnya ekosistem entrepreneurship di Indonesia ini sangat berubah dalam 5 tahun terakhir. Di sini data yang saya pakai ini sampai 2019 tapi 2021 ini semakin banyak lagi. Jadi contohnya para investor dari venture capital sisinya. 5 tahun lalu masih kurang lebih ada sekitar 5 atau enggak kurang lebih not many yang melakukan investasi di Indonesia yang sendiri. East Venture adalah salah satu investor yang awalnya mulai berinvestasi di Gojek. Nah sekarang jumlah investor itu sangat banyak sekali. Dan rata-rata dari 4 atau enggak 3 tahun terakhir jumlah investasi di Indonesia terhadap startup atau fundraising yang dilakukan setahap itu berkisar antara 4 sampai 5 bilion USD yang terinvestasi di Indonesia. Kita kalah hanya dengan Singapura kalau di ASEAN karena di Singapura itu rata-ratanya 10 sampai 12 bilion USD. Nah dibandingkan dengan negara yang lain di ASEAN kita jauh signifikansi perbedaannya. Yang next-nya itu kalau enggak salah Vietnam itu dikisaran 400 sampai 500 juta dolar dalam pertahunnya in average 3 tahun terakhir. Nah kenapa sampai seluas sebanyak ini dan juga begitu banyak para investor yang datang karena ekosistem kita ini tumbuhnya sangat signifikan dalam 5 tahun terakhir. Salah satunya adalah dengan keberadanya para inkubator sama akselerator ini. Inkubator ini sangat membantu para early stage founders untuk benar-benar memberikan atau men-define men-taktajam bentuk bisnis modelnya sehingga dia bisa lebih kompetitif dan bisa bersaing di pasar dan bisa accelerate their growth untuk tahapan-tahapan selanjutnya. Kemudian mentor network seperti kami Endeavor kita memiliki mentor kita memiliki network memiliki resource yang lainnya untuk memberikan sharing session dan lain-lain itu semakin banyak juga. Hal-hal seperti ini bisa membuat bahwa kalau dulu misalnya entrepreneur atau founder itu aku menghadapi masalah ini aku ngobrol ke siapa ya itu agak susah didapetin tapi sekarang dalam 3 tahun terakhir ini terutama juga dengan internet sangat terbuka sekali aksesnya bisa globally untuk dapatkan resources-nya tapi di lokal pun secara langsung mentor-mentornya itu sangat tersedia berbagai macam asosiasi perkumpulan juga ada-ada dan siap untuk membantu para entrepreneur-entrepreneur muda ini. Kemudian ini hanya untuk sebagai pembanding kira-kira kami itu seperti apa jadi kita tuh tadi walaupun di depan saya udah bilang disini sebagai tick point kita memiliki global sama local expertise kita memiliki tier events networknya di mana-mana semua sebagai contoh kadangkan dulu sebelum pandemi kita melakukan kegiatan-kegiatan seperti F&B industrial tour dimana kita mengundang berbagai macam entrepreneur dari representatif endeavor di seluruh dunia untuk datang dan melakukan tour industri TF&B di Indonesia terus kita juga melakukan berbagai macam kerjasama juga misalnya tour fintech ke Cina melakukan hal kayak edutech misalnya ke Latin America and so on so that kind of network sama kerjasama itu yang bisa membuat apa namanya inspirasi ataupun bagaimana mengajak para entrepreneur ini jadi jauh lebih semangat lagi untuk berkarya nah itu mungkin jadi salah satu ide juga buat Pak Budian dan teman-teman di universitas pada saat nanti bikin program inovasi dan kewirasaan juga bisa dilakukan misalnya tour fintech di Jakarta dimana mereka bisa ketemu sama berbagai macam fintech di Jakarta we are one of the fast growing fintech industry as well ataupun ketemu sama para unicorn yang ada di Jakarta saat ini kita punya berbagai one of the highest unicorn countries in ASEAN and also in the world sayangnya ekonomi kita ini juga salah satu yang tadi saya mungkin belum ini belum saya katakan adalah pertumbuhannya banyaknya para entrepreneur sama founders ini dengan different types of companies itu yang berbasis teknologi ini juga tidak terlepas dari peran pemerintah dimana infrastruktur infrastruktur itu terbangun dengan baiknya baik itu dari telkom maupun infrastruktur lainnya sehingga kalau tidak salah internet sorry internet apa namanya penetration kita itu kalau tidak salah sekitar 190 juta orang dari 266 populasi yang sudah menggunakan internet that's a huge market dan disitulah dimana kayak thrive dari e-commerce maupun ride-hailing bisa demikian luasnya karena penetrasi infrastruktur yang sangat membantu pada saat ini growth of the market sama industri jadi internet ekonomi kita itu devaluasi pada saat ini sekitar 40 billion US dollar ini saya dapatkan dari laporannya Google bersama Temasic and Bain kemudian diestimasikan nanti di tahun 2025 akan naik sampai menjadi 130 billion US dollar so that's a huge market yang menjadi potensi mengundang para entrepreneur atau para founders untuk dapat melakukan banyak inovasi membangun usahanya di sini dan membangun Indonesia sendiri saya sorry walaupun pembangunan ini sangat besar dan cepat unfortunately semuanya itu masih sangat terfokus kepada Jawa sentris kalau di luar Jakarta pun jadi itu masih sangat susah karena pengalaman kami pada saat kami menseleksi endeavor entrepreneur kami pun very rare kita mendapatkan kandidat yang bisa masuk ke dalam network kami di luar Jakarta ada beberapa teman-teman endeavor entrepreneur di Surabaya seperti Indonesia Bike Works yang punya bicycle yang mereknya Thrill ataupun Baba Raffi Group Mas Hendi lalu kemudian di Bandung ada E-Fishery sama Agate di Bali ada Bali Cashew tapi di luar itu very rare nah perkembangan di luar ini juga itu karena dukungan dari ekosistemnya sendiri jadi kalau di sini Bapak Ibu lihat berbagai macam potential partnership bersama academic institution sama juga berbagai macam organisasi dan events yang dilakukan oleh para co-working spaces maupun organisasi-organisasi entrepreneurship lainnya nah ekosistem ini yang sangat mendukung fasilitas bagaimana seorang founder itu bisa lebih mudah lagi mencari jawaban atau advice pada saat mereka menghadapi masalah yang sebagai entrepreneur pada founder bagaimana supaya produk fit kepada marketnya dan hal yang lainnya di early stage kemudian pada growth stage dimana scale up their businesses so those aspect itu bisa dibantu oleh academic institution dan juga organization apa-apa asosiasi yang ada di luar yang telah diestablish di daerah atau di luar Jakarta ini saya tidak akan ngomong secara detail tapi beberapa contoh kayak di Surabaya ITS is one of the leading universitas dengan incubator programnya terus kemudian Universitas Siputra juga sama and then on top of that mereka memiliki juga berbagai macam komunitas yang sangat membantu program bagaimana membantu para entrepreneur ini growing from stage and also from growth stage dan kemudian beberapa contoh kayak di Bandung dan juga di Bali Medan dan Yogyakarta nah ini saya mau ngasih data juga bahwa di antara negara ASEAN yang cukup besar kita itu punya presentasi yang dimana pemudanya ini memiliki aspirasi sebagai entrepreneur yang paling banyak di masa depan 36% bandingin dengan negara-negara lainnya nah jadi mereka ingin nih menjadi entrepreneur nah kadang-kadang menjadi entrepreneur itu kayak apa sih where do they start dan this is very important dimana kenapa kalau misalnya kayak programnya dari Universitas Pertamina di inovasi dan kewirausahaan itu bisa berjalan it will be a great point untuk bagaimana mengenalkan program how do you want to start when you want to you have to have a business ya karena dengan seperti itu mereka tidak perlu lagi reinventing the wheels mereka tidak perlu mengecap melakukan kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan oleh para founder sebelumnya they can be much more efficient sehingga pada saat ID generation sampai produk launchingnya itu waktunya bisa lebih cepat lagi and that should be I think the target of your program supaya bisa selain memberikan aspirasi terhadap para mahasiswanya untuk menjadi entrepreneur walaupun semuanya tidak banyak tidak banyak yang jadi entrepreneur tapi with your program they'll be inspired to become entrepreneur that will be a great program dan abis itu pengalaman saya sebelumnya juga teori fine tapi jangan terlalu banyak teorinya mas Budi ya sama teman-teman link it dengan para pemain ekosistem jadi para investornya undang datang bagaimana sih kalau misalnya pitching how do you want to start up the fundraising kapan aja sih mau langsung di fundraising segala macem get them coming in the more apa kayak apa namanya investor early stage yang bisa dikontak yang bisa digabungkan ke dalam program ini the better lalu kemudian partnership dengan berbagai macam organisasi kayak EO IPO atau pun yang lain or us the endeavor juga yang kita siap bisa share all our resources dengan demikian there is a combination antara theory and also real life examples from the entrepreneurial ekosistemnya nah Indonesia sendiri ini rankingnya makin lama makin tinggi terakhir ini yang saya dapat data di tahun 2020 Jakarta tapi ya bukan Indonesia Jakarta itu di rank number 2 kalah sama Mumbai kalahnya dari apa dari talent jadi saya sharing di perusahaan saya yang sebelumnya memiliki R&D apa namanya research di dunia ada 6 gitu ya company saya sebelumnya itu spend about 5 to 6 billion US dollar untuk R&D sendiri saya sempat nanya kepada pimpinannya waktu itu kok gak bikin R&D center di Indonesia sangat sukar mencari talent dibandingkan dengan di Bangalore kenapa? karena di Bangalore itu untuk mencari 3 ribuan S2 sama S3 gampang sekali nah lalu di Jakarta gimana? bisa gak? ternyata tidak jadi itu seperti confirm antara data industri yang dialami oleh industri dan juga data dari ranking yang ini bahwa kita masih kalah kalahnya cuma di talent dari performance dari ekosistem dari partnership yang lainnya Indonesia Jakarta pair to pair dengan Mumbai begitu masuk ke talent kita kalah nah that's why program dari inovasi dan keberasaan dari Indonesia Putnamina ini will be great kalau Marcel bisa karena kita a lot of things yang we really need to do untuk discussion in terms of talent dan ekosistem di Indonesia terutama di Jakarta itu kayak misal investor kalau orang bilang misalnya mendirikan sebuah perusahaan tapi wah saya kurang uang nih Pak Waya gimana ya caranya itu ya if you have the ID and you can pitch the ID very well kepada para investor there is no issue on that definitely harus dijaga dari jumlah uang yang dibutuhkan supaya share Anda tidak diluted pada nanti series-series berikutnya tapi you know kalau orang bilang susah banget ya cari modal ya itu salah banget karena yang modal investasi yang berkucur ke Indonesia atau di Jakarta ini it's a lot like I said 4,5 to 5 billion US dollar in a year in average within the three terakhir tiga tahun terakhir it's competition about your ID and their business model jadinya it's not about susahnya karena fundingnya tidak ada beda dengan misalnya 15 ataupun 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya akan ini hanya untuk memberikan gambaran kepada Bapak Ibu sekalian jumlah dari number of deals yang di apa akses yang kanan lalu kemudian values-nya seperti apa yang di sebelah kiri jadi tahun 2019 total itu ada 3 billion US dollar yang masuk ke Indonesia lewat private equity sama venture capital dan itu semuanya tech-based company startup company percentage-nya 74% tech-based yang sisanya non-tech terus kemudian number of deals-nya sekitar 60-an lebih nah as you can see apa namanya pergerakannya makin-makin tinggi jadi dari yang tadinya sebelumnya banyak yang non-tech sekarang di tahun 2019 ke atas ini semakin banyak yang tech company walaupun itu namanya agri-tech ada edu-tech ada health-tech ataupun tech-tech yang lain ya seperti itu nah kenapa karena seperti tadi saya bilang infrastruktur internetnya semakin bagus di Indonesia ini jangkauan internetnya juga makin baik sehingga scalability ataupun bagaimana bisa berkembang lebih jauh sebuah perusahaan startup itu makin baik makin kesempatannya makin tinggi sehingga as you can see semuanya juga bergulir dengan cepat sekali pada saat ini nah sayangnya funding yang 3 bilion tadi 2 bilion itu masih sangat terkonsentrasi kepada unicorn jadi lebih banyak kepada diambil sama om-om yang besar disini kayak Gojek Tokopedia Traveloka maupun yang lainnya jadi deskripsi nah ini nanti akan terlihat dimana kita itu bisa lihat share-nya dalam kompetitifness yang ada di tersebut di Indonesia ini jadi sangat menarik tapi sukses antara Gojek sama Tokopedia Bukalapak dan yang lainnya itu it inspire also all of these younger generation yang istilahnya sekarang namanya yang belum jadi unicorn namanya sunicorns that that's something that aspire the let me just kayaknya saya salah ini contoh lagi yang saya dapatkan dari data crunch base jadi between 2015 sampai 2021 itu ada sekitar 2.650 startup yang sudah fundraising data crunch base itu based on fundraising activities kemudian ada sekitar 142 dari 2000-an itu yang sudah fundraising lebih dari 2 milion USD makin kecil lagi ada 45 startup yang sudah fundraising above 100 milion dan hanya 5 yaitu yang sudah fundraising above dari 750 milion nah disini beberapa contohnya kayak misalnya Kopi Kenangan Aku Laku Ruang Guru kalau teman-teman Alodok Wersik sama Credivo kemudian definitely di sisi lain Gojek Tokopedia dan lainnya yang menjadi saya akan cepat lagi karena waktunya udah makin habis dan disini beberapa contoh kalau misalnya Bapak Ibu lihat seperti Gojek tahun 2017 1.3 bilion kemudian di tahun 2019 2 bilion kemudian 1.7 dimana fundraising ini memberikan value dari company itu sebagai unicorn semakin besar lagi pada sahamnya dan juga contribution to the GDP dan ini beberapa contohnya seperti dari Credivo maupun yang lainnya The Stage ada seri A seri B sama seri C sendiri kalau Gojek itu kalau gak salah saya udah sampai seri H dan ini beberapa sektor jadi yang saat ini dalam termen fundraising yang cukup tinggi itu ride-hailing karena tadi seperti Gojek dan kemudian ada e-commerce ada Tokopedia juga disitu ada Bukalapak Traveloka Financial Service beberapa yang besarnya yang di Indonesia yang tepat yang saya kenal itu kayak Investree Healthcare kayak Halodok Halo Dokter Education Ruang Guru dan yang lainnya jadi shift dari kebetulan dari Hailing sama yang lainnya itu kedepannya kayak logistik juga akan makin ini kayak Wersik sama Cargo yang saat ini dikenal sebagai logistik teknologi yang ada di Indonesia saat ini terakhir jadi trends why is that the internet community kita ini sangat berkembang lebih sangat cepat jadi tiga reason ini yang pertama itu adalah internet growth ekonominya kemudian the emergence of commercial ecosystem jadi traditional retail ke arah commerce yang online like Gojek Grab Bukalapak dan yang lainnya terus kemudian this is the rise of consumer of the future pandemi ini mendorong this new generation dimana they prefer buying secara online instead of coming face to face due to pandemic itu satu yang kedua it's of easiness dan juga option untuk memilihnya ada di tempat customer instead of what do they sell so more than happy to have a discussion later on untuk Q&A dengan bapak-bapak dan ibu sekalian saya mohon maaf karena waktunya saya juga sudah lewat tiket jadi saya kembalikan lagi kepada moderator mbak Iktri terima kasih baik terima kasih Pak Wayah atas presentasinya sangat menarik ya Pak tentang keadaan entrepreneurship di Indonesia mungkin bapak-ibu disini punya banyak pertanyaan buat Pak Wayah bisa disimpan dulu di sesi terakhir kita juga ada pertanyaan secara langsung dan juga bisa juga dituliskan di presensi sekalian ya bapak-ibu oke baik pertanyaannya silahkan di hold dulu kita akan masuk ke materi yang kedua namun sebelumnya izinkan saya membacakan CV singkat dari pemateri kedua kita pada siang hari ini Bapak Andreas Pardianto pada saat ini menjabat sebagai Direktur PT Multi Informatika Solusindo dan Diverse Paradise Komodo sebelumnya menjabat sebagai Public Sector Director di PT Microsoft Indonesia Industry Director di PT Sun Microsystems IBM Territory Manager di PT IBM Indonesia Marketing Director di Binus Group ini mungkin salah maaf Bu ini ada yang Binus Groupnya bukan Bu oh ya maaf Pak ini sepertinya ada yang lupa saya delete maaf Pak mohon maaf sekali ya terakhir di PT IBM Indonesia kemudian S3 Strategic Management FABUI S2 Marketing di FABUI dan S1 Teknik Industri di ITB baik saya persilahkan kepada Pak Andreas untuk ini Pak jika ada materi yang perlu di share screen selamat siang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Budi Pak Wayah kemudian narasumber selanjutnya Bapak Ibu sekalian izinkan saya membuka screen sharing Baik dalam 20 menit ini saya akan mencoba membawakan materi tapi sebenarnya disclaimer bahwa ini bukan materi kuliah tapi ini materi yang diharapkan dapat memicu pembahasan dan diskusi Pak Andreas mohon maaf itu belum full screen Pak slide-nya belum full screen ya Bu iya betul sebentar apakah sudah full screen Bu bisa di slide-nya lagi Pak ya sudah Pak sudah ya Bu baik saya mulai materi paparan ini saya beri tag-nya adalah analis potensial bagaimana kita membuka kita mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri kita maupun nanti dalam diri mahasiswa yang akan kita didik ya dalam hal ini adalah potensi-potensi kewirausahaan dimana saya bagi tiga materinya apakah kewirausahaan itu cukup kemudian apa itu future entrepreneurs dan apa yang diperlukan tadi diminta untuk menyinggung apa yang sedang saya lakukan saat ini sebetulnya sejak tahun 2007 saya membuat perusahaan yang saya beri nama self-service solutions provider jadi ini adalah self-service solutions dimana intinya adalah informasi yang diperlukan itu bisa dicari dengan dengan self-service dengan layanan mandiri lupa layar sentuh maupun hal-hal yang lain atau lebih konkretnya ini adalah kiosk-kiosk-kiosk yang mungkin Bapak Ibu bisa lihat sehari-hari ada di bandara ada di kereta api ada di mana ini ada di supermarket Indomaret bahkan di SPBU Pertamina juga kita menggunakan saya memberikan solusi self-service untuk pembayaran SPBU untuk motor ini beberapa contoh yang saya lakukan apa yang saya kerjakan saat ini jadi seperti Pak Budi sampaikan teknopreneur bedanya adalah kalau dulu cita-cita saya itu menuju teknopreneur tidak langsung tapi saya harus berguru dulu saya harus belajar dulu di IBM saya harus belajar dulu di Sun Microsystems sekarang menjadi Oracle kemudian saya harus belajar juga di Microsoft Indonesia nah kalau entrepreneur sekarang itu mungkin nggak perlu belajar dulu dia langsung bisa menjadi startup gitu ya kira-kira kemudian sedikit juga menyinggung apa yang disampaikan Pak Wayah tadi dalam presentasinya Pak Wayah menerangkan ada kerjasama dengan Bandung Digital Valley Jogja Digital Valley dan ada satu lagi Pak Makassar Digital Valley itu adalah di bawah koordinasi MIKTI Masyarakat Industri Kreatif Digital atau Teknologi Informasi dimana saya ada di sana sebagai pengurus bendahara dan mentor Pak jadi diharapkan nanti kita bisa bicara lagi untuk bekerjasama lebih lanjut nah presentasi ini saya mulai dengan kutipan dari Charles Darwin bahwa bukan yang terkuat yang akan survive bukan yang paling pintar juga tapi yang akan survive adalah yang responsif terhadap perubahan atau adaptif jadi ini adalah dasar kalau kita mau menjadi entrepreneur nah entrepreneur sendiri itu apa banyak sekali apa namanya definisinya tapi saya lebih menyukai apa yang disampaikan oleh Israel Kirchner entrepreneur itu sebenarnya pelaku industri itu sendiri pelaku pasar itu sendiri di mana dia membalans supply dan demand dengan mendeteksi adanya market imperfection yang disebabkan adanya information asimetri dan bondage rationality jadi informasi itu yang kita dapat itu tidak sama masing-masing orang itu memiliki informasi yang tidak sama penjual biasanya memiliki informasi lebih banyak daripada pembeli dan bondage rationality jadi kemampuan rasional kita itu tidak tak terbatas artinya kita punya kemampuan yang terbatas informasi dan rasionalitas kita itu terbatas nah entrepreneurship sendiri adalah sifat dimana itu sifat untuk selalu melihat kemungkinan-kemungkinan peluang-peluang yang ada di pasar yang disebut moment of discovery nah disini akan timbul yang namanya entrepreneurial mindset kalau saya ambil definisinya sebetulnya ada dua skill set yaitu adalah identifikasi opportunity atau peluang dan juga fleksibilitas untuk mengelola resource ini adalah definisi dari Irland hit and sherman dimana di dalam entrepreneurial mindset itu ada empat karakteristik yang sebenarnya juga ini sudah secara tidak sadar sudah kita miliki disini ada opportunity identification sebagai contoh mungkin sehari-hari kalau kita lihat barang gitu ya barang apapun wah ini kira-kira bagus nih untuk dijual nah itu adalah sudah merupakan entrepreneurial mindset dalam bentuk identifikasi peluang kemudian yang kedua adalah exploitation opportunity exploitation nah disini secara tidak sadar kita juga sering melakukan misalnya kita memerlukan katakanlah sepeda kita sering membandingkan harga sepeda ini berapa harga sepeda di sana berapa atau kita menawar itu adalah salah satu bentuk dari exploitation opportunity yang ketiga adalah real option logic jadi bagaimana peluang-peluang itu bisa dipasarkan atau dibuat menjadi nyata disini diperlukan tadi resource diperlukan modal diperlukan apa namanya investasi resource-resource atau investasi apa aja sih yang kita perlukan apakah kita pinjam ke bank atau kita ke venture capital seperti tadi di bawah ya terangkan atau kita pinjam mertua orang tua itu adalah real option logic kemudian implementasi dari opportunity itu sendiri atau jualannya itu sendiri dari pemikiran-pemikiran ini entrepreneur itu sebetulnya adalah temporer temporer dalam arti dia opportunity identification moment dari discovery itu sendiri pertanyaannya adalah bagaimana kita memelihara entrepreneurship ini entrepreneurship ini harus di apa pelihara dikembangkan terus-menerus nah hal ini juga yang menerangkan kenapa misalnya kodak itu ya kalau Bapak Ibu masih ingat juga ada kodak kodak itu bisa berhenti usahanya kemudian juga menerangkan kenapa Nokia bisa berhenti Blackberry bisa berhenti karena mereka tidak bisa memelihara dan mengembangkan entrepreneurship yang sudah ada sebetulnya nah bagaimana caranya untuk mengembangkan kewirausahaan atau sifat atau karakteristik kewirausahaan yang sudah dimiliki ada teori tentang strategic entrepreneurship jadi entrepreneurship itu sendiri perlu ditambahkan atau disempurnakan dengan strategic management atau strategic pemikiran-pemikiran strategis dimana ini menjadi kajian saya kebetulan terhadap inovasi yang akan menghasilkan kreativitas inovasi dan pada gilirannya akan memberikan sustainable competitive advantage jadi entrepreneurship itu ada di domain sebelah kiri entrepreneurship itu akan melahirkan entrepreneurial action tadi ya opportunity identification observation transformation sini ada opportunity seeking ada exploration nah strategic management itu di sisi kanan diperlukan untuk terus-terus menelihara menelihara real atau entrepreneurship yang sudah dimiliki disini di dalam strategic management ada strategic actions actions apa yang harus dilakukan advantage seeking ini mengelola resource-resource dan exploitation dimana kedua skill set ini akan berhubungan dalam satu irisan yang akan menghasilkan kreativitas inovasi dan wealth creation nah menjawab Thor yang diberikan Universitas Pertamina karakteristik apa sih yang diperlukan untuk entrepreneur menjadi entrepreneur dalam hal ini saya mungkin berpikirnya terbalik kita lihat dulu siapa sih pelaku bisnis yang akan datang most likely mereka akan ada di generasi Z mungkin mahasiswa Pertamina sekarang untuk S1 atau di generasi Y S1 S2 kedua adalah pasarnya pasar masa depan itu ada dimana sih pasarnya adalah di generasi Y Z dan generasi yang baru generasi alfa yang ini saya sampaikan adalah setiap generasi ini terlebih generasi Y Z dan alfa itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda mereka katakanlah generasi Y dan Z itu digital savvy tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Ayah mereka lahir sudah pegang handphone mereka lahir sudah terkoneksi ke internet jadi secara secara alami mereka sebetulnya sudah menjadi digital entrepreneur dimana mereka bekerja dengan organisasi bukan bekerja untuk organisasi jadi mereka bekerja dengan organisasi mereka bekerja di suatu tempat tapi punya pekerjaan lain jadi banyak kita lihat generasi anak-anak kita atau yang lebih muda itu mereka bekerja dan punya pekerjaan lain mereka memiliki sifat multitasking mereka adalah screen generation gak bisa lepas dari screen nah kalau dalam pengalaman sehari-hari kalau saya dalam hal bekerja dengan tim itu banyak hal baru juga misalnya dalam hal project management kalau saya tanya mana ini planningnya oh sudah ada Pak itu saya masukkan trelo teman-teman tahu gak Bapak Ibu tahu gak trelo itu apa trelo itu adalah aplikasi project management atau sudah ada di Asana Pak Asana juga aplikasi project management jadi kalau dulu kita datang meeting ya itu bawa kertas bawa ballpoint terus bawa materi presentasi kalau sekarang mereka datang meeting itu hanya bawa handphone atau bawa laptop semuanya udah ada di situ jadi gak perlu ditulis lagi gak perlu ceret-ceret lagi jadi kembali saya sampaikan bahwa karakteristik apa yang diperlukan karakteristik yang diperlukan adalah karakteristik yang ada pada mereka sendiri yang embedded sudah ada pada generasi Y dan Z apa yang harus kita lakukan yang harus kita lakukan adalah memotivasi dan mengarahkan jadi tadi juga disampaikan kita Pak Wayah sampaikan kita mentoring saja mereka karena mereka sudah memiliki sifat entrepreneur sejak lahir ini yang ingin saya sampaikan mungkin terbalik dengan apa yang diharapkan karakteristiknya jadi karakteristik entrepreneurship itu sudah ada pada generasi yang akan menjadi pelaku dan yang akan menjadi pasar dari apa yang mereka lakukan nah entrepreneur apa sih yang diperlukan ke depannya jadi sebetulnya berbeda agak berbeda juga ya bahwa masa depan itu entrepreneur masa depan itu tidak berhubungan langsung dengan job creation tapi lebih dari itu jadi sebagai contoh begini Apple itu tidak punya pabrik dia outsourcing saja mungkin yang lain juga tidak tidak punya resource adanya internet manufacturing di masa depan tidak perlu banyak pekerja karena akan dilakukan secara otomasi manufacturing 4.0 misalnya kemudian membuka bisnis-bisnis baru yang model bisnis baru yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya yang mungkin akan saya jelaskan di slide selanjutnya yang ketiga adalah mereka bekerja independen mereka bisa bekerja dari rumah mereka bisa bekerja dari kantor karena sekarang work from home jadi banyak bekerja dari rumah mereka bisa bekerja dari starbucks mereka bisa bekerja sambil liburan bahkan mereka bisa liburan sambil bekerja jadi location independen saya juga sepakat bahwa entrepreneurship itu bukan hanya untuk pelaku usaha tapi juga untuk semua orang semua stakeholder jadi diperlukan oleh seluruh orang seluruh bagian dalam usaha jadi entrepreneur itu bukan hanya pemasar bukan hanya direkturnya tapi semuanya semua orang yang terlibat dalam usaha nah kemudian kebanyakan dari startup atau entrepreneur saat ini itu berhubungan dengan digital jadi digital entrepreneur ya jadi dan ini berhubungan sebenarnya berkaitan terlap dengan ethical entrepreneur boleh gak sih kita minta KTP fotokopi KTP atau foto KTP boleh gak sih kita minta foto KK boleh gak sih kita minta foto kartu kredit yang seringkali kita secara tidak sadar kita kasih padahal ini sesuatu hal yang berkaitan dengan privacy data policy kemudian yang yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 adalah bahwa entrepreneur ke depan itu akan lebih memperhatikan social responsibility atau yang sekarang lebih dikenal dengan CSV corporate shared value selanjutkan ini tadi menjawab apa sih usaha-usaha di masa depan itu banyak sekali jadi ada di bidang green renewable energy EBT kalau bahasa Indonesia energi baru dan terbarukan ada solar energi mikrohidro dan seterusnya ada healthy food sekarang lagi lagi musim organic hydroponic farming ada vertical farming education ada augmented reality virtual classroom visual reality dan 3D imaging ada engineering ada health financial computing semuanya ini berbau tadi Pak saya sampaikan belakangnya ada teh-tehnya karena memang tidak bisa dipungkiri teknologi itu sangat membantu sekali dalam implementasi entrepreneur yang entrepreneur ini gitu bidang-bidang ini maksudnya nah apa sih yang diperlukan jadi tadi sudah disampaikan bahwa entrepreneurship saja sendiri itu tidak cukup perlu ada strategic entrepreneurship kemudian ada business ethics yang berhubungan dengan digital seberapa sering sih kita berkomunikasi dengan anak-anak kita dengan teman-teman kita dengan tim kita itu ngirim email itu apa namanya kalimatnya aneh gitu kadang-kadang perlu dibaca 2-3 kali baru ngerti karena banyak singkatan nah ini etik-etik seperti ini yang perlu di apa namanya tumbuhkan gitu ya kemudian juga karena bersinggungan dengan digital itu sekarang itu banyak komunikasi dilakukan melalui sosial media nah ini juga bersinggungan dengan etik gimana nih etik di sosial media gitu award atau recognitionnya pun berbeda kalau dulu saya kerja untuk berkarir mereka kerja untuk apa namanya aktualisasi diri ukurannya beda generasi UI itu ukurannya kan like ya atau follower gitu dia semakin banyak follower semakin banyak like-nya itu dia semakin semakin senang semakin merasa dihargai nah terakhir ini apa sih yang dibutuhkan juga tidak hanya finansial tapi juga harus memiliki pemikiran sosial dan environmental responsibility jadi sekarang teman-teman itu banyak berpikir people planet dan profit gitu ya menyinggung juga tadi yang disampaikan bahwa tidak harus sebetulnya entrepreneur entrepreneurship itu atau startup itu bergelut dengan digital sekarang ini atau dua tahun belakangan ini banyak juga entrepreneur yang tidak berhubungan dengan digital sebetulnya jadi pengalaman saya waktu saya ke Labuan Bajo NTT disana saya naik gunung yang namanya Wai Rebo disitu ada kampung adat Wai Rebo surprisingly saya ketemu dengan anak muda disana ya anak muda itu disana udah seminggu dua minggu gitu dan mereka betah disitu mereka membantu petani-petani di Wai Rebo untuk bertani kopi kenapa karena kopi Wai Rebo itu rupanya spesiality kopi dan sangat jarang anak-anak muda ini mendampingi petani untuk mendapatkan hasilnya jadi hasilnya itu yang akan dijual oleh anak-anak muda ini jadi kreatif juga gitu mereka bekerja sambil jalan-jalan bekerja sambil liburan gitu hal lain adalah saya juga pernah ditanyakan pernah apa punya mahasiswa gitu dia ingin berusaha membuka usaha yang tidak berkaitan dengan teknologi digital tapi misalnya contohnya Pak saya punya kucing ras apa yang bisa saya diluti dengan kucing ras ini coba Anda pikirkan seminggu kemudian datang kepada saya jawabannya cukup mengejutkan juga Pak saya akan membuka jasa breeding dari kucing ras jadi kalau kucing ras itu kan untuk menjaga rasnya dia harus dikawinkan dengan ras yang sama ide-ide seperti itu yang mungkin tidak terpikirkan oleh generasi kita pertanyaannya juga unik-unik bagaimana cara kita track customer satisfaction di dalam media sosial itu kan pertanyaan anak-anak milenial itu itu saja dari saya bahwa yang terakhir itu bahwa ide-ide saja tidak akan merubah apa-apa tidak akan berarti apa-apa tapi implementasinya yang akan membuat perbedaan terima kasih semoga memicu diskusi nanti selamat siang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Pak Andres atas materinya sama dengan yang sebelumnya bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan masih ada kesempatan menulis di presensi atau disimpan di akhir acara baik berikutnya akan saya bacakan terlebih dahulu sifit terakhir untuk membicara terakhir Bapak Yuslam Fauzi pada saat ini Ketua Dewan Pengawas BPKH Badan Pengelola Keuangan Haji sebelumnya pengajar di IBS dan LPPI Dekan Syariah Finance Akademi Mandiri University dan menjabat sebagai Direktur Utama BSM yang sebelumnya Direktur BSM S3 Strategic Management EBUI sama dengan Pak Andreas kemudian S2 MBA di Arizona State University dan S1 di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia baik Pak Yuslam sudah bisa ini Pak videonya oh ya sudah baik Pak Pak Yuslam saya persilahkan untuk menyampaikan materi berikutnya baik terima kasih suara saya bisa didengar bisa Pak terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam siang salam sejahtera untuk kita semua yang saya hormati senior kami Pak Budi Sucipto yang saya hormati moderator Mbak Iktri yang saya hormati para pembicara sebelumnya ada Pak Wayah dan Pak Andreas saya menyimak dengan senang sekali ilmu-ilmu tambahan ilmu baru yang bisa saya apa namanya menjadikan added value terhadap wawasan entrepreneurship yang selama ini menjadi bagian dari perhatian saya ya jadi terima kasih kepada Universitas Pertamina yang telah mengundang saya dan memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing di forum kita yang sangat terhormat ini berdasarkan TOR saya melihat materi yang perlu di apa namanya saya siapkan itu terkait dengan entrepreneurship secara umum mobil khusus tentang entrepreneurial mindset gitu ya nah tetapi saya sampaikan apa namanya kepada Mbak Iktri ada wawasan yang saya anggap perlu untuk di-share karena dibalik dari semua seminar kita ini ada keinginan Universitas Pertamina untuk menyusun kurikulum berkait dengan entrepreneurship ya sehingga saya perluas apa namanya materi saya sehingga mencakup hal-hal yang barangkali bermanfaat untuk menjadi bahan pertimbangan di dalam menyusun kurikulum Universitas Pertamina terkait dengan entrepreneurship saya kira demikian sebagai prolog saya mohon izin untuk share screen ya Mbak ya bisa dilihat ya ya Pak sudah bisa dilihat baik saya kemukakan judulnya tentang EM entrepreneurship mindset kedua tentang entrepreneurial orientation dan ketiga strategic entrepreneurship yang tadi oleh Pak Andreas juga sudah dijelaskan cukup banyak dan ternyata menjadi bagian daripada disertasi beliau tetapi semua ini saya ingin bungkus dengan theoretical framework yang cukup terkenal yaitu theory of plan behavior teori lama maaf ada suara azan rumah saya depan mesjid soalnya teori yang cukup lama tapi masih sangat relevan dan saya praktekan di dalam kehidupan bisnis saya sehari-hari maupun dalam kehidupan birokrasi saya waktu saya selama 9 tahun di bank syariah mandiri ini sangat saya pakai dan sekarang pun sebagai ketua dewan pengawas badan pengelola keuangan haji yang sekarang lagi gonjang-ganjing di viral gitu ya tentang duit haji itu itu juga kami terapkan kurang lebih sehingga menurut saya ini apa namanya relevan untuk teori ini framework ini relevan untuk kalau kita ingin membangun behavior entrepreneurial entrepreneurial behavior termasuk strategic entrepreneurship termasuk entrepreneurial orientation dan sebagainya teori ini penting sekali karena ujungnya kan bicara tentang plan behavior rencana apa namanya perilaku yang kita ingin bentuk yang kita rencanakan untuk kita bentuk ketika kita mendidik mahasiswa itu kan sebetulnya kita ingin membentuk sesuatu pada mahasiswa tersebut termasuk membentuk kompetensi dan skill tentang entrepreneurship sehingga teori tentang plan behavior ini menurut saya penting karena kita sedang menyiapkan kader-kader generasi untuk terbentuk behaviornya yang kita rencanakan dengan program-program kurikulum kita kira-kira seperti itu isi daripada materi ini cukup banyak tapi saya ingin sampaikan singkat-singkat saja dengan waktu yang sangat terbatas pertama saya akan cerita tentang the theory of plan behavior itu apa teman-teman yang berbackground psikologi behavior psikologi pasti tahu layar kemudian kedua saya akan bicara tentang entrepreneur mindset yang menjadi titipan dari pengundang untuk saya bicara tentang ini ini saya akan bicara sedikit kemudian juga entrepreneur orientation yang menurut saya penting kenapa yang nomor dua ini mindset penting karena mindset itu adalah attitude menurut saya sesuai dengan definisinya attitude itu adalah ada di dalam framework-nya TPB yang nomor satu itu kemudian kedua tentang entrepreneur orientation yaitu tentang proses untuk menjadi entrepreneur itu juga penting bagaimana kita membina mahasiswa untuk kita proses dia untuk dia tahu bagaimana memproses diri menjadi seorang entrepreneur dan yang terakhir strategic entrepreneurship tadi sudah diulas oleh Pak Andreas itu adalah menurut saya puncaknya kita tidak cukup hanya menjadi entrepreneur karena entrepreneur itu konotasinya adalah apa namanya opportunity recognition opportunity seeking gitu ya sementara biasanya entrepreneur itu dengan hanya mencari dan merekognisi opportunity dia lupa pada sustainability dia lupa pada apa namanya competitive advantage yang harus dia bangun untuk membuat bisnisnya itu long last gitu ya dan yang terakhir juga masuk di dalam kerangka the plan the theory of plan behavior itu adalah spirituality yang ternyata kita tidak bisa under estimate di dalam penelitian di dalam konseptual apa namanya research dan sebagainya itu ternyata spiritualitas itu memberikan apa namanya kontribusi influence terhadap terbentuknya entrepreneurial strategic entrepreneurial sekurang-kurang yang saya teliti di dalam disertasi saya perlu saya umumkan juga saya co-promotornya itu adalah Pak Budi sendiri jadi saya harus tidak boleh salah ngomong atau kalau salah ngomong harus dikoreksi dengan Pak Budi karena saya dibimbing oleh beliau pada waktu S3 saya jadi itulah semuanya ini menurut saya relevan sebagai contoh dan segaligus sebagai apa namanya yang pertama itu adalah framework yang kedua adalah contoh-contoh bagaimana entrepreneur dengan berbagai cabang-cabang ada entrepreneur mindset ada entrepreneur behavior ada entrepreneur orientation ada macam-macam entrepreneur itu nanti bisa kita lihat itu semua bisa dibentuk perilakunya dengan teori of land behavior baik saya masuk di bagian pertama ini cerita tentang the theory of land behavior sendiri yang kita tahu itu pertama kali dikembangkan oleh Ecek Ajeng tahun 1985 sebetulnya pada waktu itu dia hanya cerita tentang ini tentang bagaimana sebuah behavior itu terbentuk yaitu tidak lain behavior atau perilaku itu terbentuk karena intention sebetulnya intention itu dalam bahasa kita saya terjemahkan dengan niat saja jadi perilaku itu terbentuk dengan niat kalau kita yang muslim itu sebetulnya terkenal sekali hadis Nabi Muhammad yang mengatakan in amal a'malu bin niat sesungguhnya perilaku itu tergantung pada niat jadi Nabi Muhammad 15 abad yang lalu sudah men-define bahwa perilaku itu banyak sekali dipengaruhi oleh niat atau dibentuk oleh niat nah teori itu yang dibentuk oleh Ajeng tahun 1985 kemudian dia kembangkan bukan hanya di area sini kemudian dia kembangkan ternyata niat itu terbentuk dari tiga unsur ini seseorang itu menjadi behavior tertentu atau membangun behavior tertentu yang dia rencanakan atau lingkungan yang rencanakan itu harus dibangun niatnya intensionnya harus dibangun the stronger the intention the stronger the behavior gitu ya kesimpulannya seperti itu dan ternyata diteliti lebih lanjut oleh Ajeng dibantu oleh Fishbane dan sebagainya dikembangkan teorinya sampai kepada niat itu dibentuk oleh apa ternyata niat itu tidak lain dibentuk oleh tiga komponen ini yang komponen pertama adalah attitude yang tadi saya mengatakan bahwa entrepreneurial mindset itu adalah bagian dari attitude menurut saya gitu ya bagian daripada attitude jadi attitude itu apa attitude itu adalah persepsi pribadi terhadap baik atau tidak baiknya sesuatu contoh yang saya sering berikan gambaran misalnya ingin membentuk behavior olahraga renang gitu misalnya maka harus ada niat yang kuat dulu untuk berenang gitu kan nah niat yang kuat untuk berenang pertama dibentuk oleh attitude saya misalnya saya sebagai subjeknya attitude saya terhadap renang attitude itu adalah persepsi persepsi saya terhadap renang itu gimana kalau attitude saya mengatakan bahwa renang itu akan membuat saya sehat akan membuat saya kelihatan maco kelihatan muda dan sebagainya saya punya persepsi yang sangat positif terhadap apa namanya berenang maka attitude itu akan memperkuat niat saya ini yang jadi artinya personal self apa namanya perception kira-kira begitu ya nah yang kedua itu adalah subjective norm subjective norm itu adalah the influence of important others gitu ya pengaruh daripada lingkungan orang terdekat kalau saya misalnya anak istri gitu kan lingkungan terdekat kalau di kantor itu atasan lingkungan kerja dan sebagainya bagaimana persepsi dan dorongan dari lingkungan terdekat untuk membuat intensi saya terhadap berenang itu menjadi menguat cara-cara begitu ya misalnya istri saya suka kalau saya berenang karena kamu sehat gak banyak penyakit dan sebagainya anak-anak saya juga suka gitu saya diberikan dorongan kalau saya mau berenang kapan saja di apa namanya di apa namanya di antar atau dan sebagainya itu akan membentuk intention yang semakin kuat nah jadi kalau ini self ini lingkungan terdekat begitu yang paling berpengaruh important others kemudian yang ketiga di TPC PBC Persi Behavioral Control itu adalah lingkungan yang lebih kepada fisikal atau situasi di luar orang kira-kira begitulah kalau yang ke satu orang diri kita sendiri ini orang lingkungan yang ketiga ini adalah situasi lingkungan misalnya saya sudah terdorong dengan belief dan attitude saya untuk berenang saya positif banget terhadap persepsi saya terhadap berenang lingkungan terdekat saya juga sangat mendukung tetapi misalnya ternyata kolam renang jauh sekali dari rumah saya dan musim hujan gitu misalnya dan mahal pula kalau berenang gitu kan misalnya sehingga bisa saja yang kedua kuat tapi disininya lemah bisa membuat saya berenang jadi tidak tidak semangat intensi saya jadi tidak semangat atau sebaliknya ternyata rumah saya depan rumah saya itu ada kolam renang umum atau lebih-lebih lagi misalnya saya sendiri di rumah punya kolam renang ukurannya 40 meter gitu kan yang saya mau berenang kapan saja bisa mau musim hujan mau kapan saja tinggal buka pintu berenang bisa itu pasti akan memperkuat intensi saya untuk berenang nah kira-kira begitu jadi inilah tiga apa namanya komponen yang mostly influence the intention to do something dan the intention itu finally to apa namanya influence the behavior specific behavior nah dibalik daripada ini itu believe nah believe itu ya ini attitude itu dipengaruhi oleh behavior dan believe perilaku kita terkait dengan kepercayaan agama tradisi lingkungan dan sebagainya percayaan terhadap kesehatan dan sebagainya normatif believe artinya norma-norma yang berlaku di lingkungan kita dan control believe itu adalah mudah atau tidak mudahnya kita melakukan sesuatu behavior tertentu itu kira-kira background terhadap TPB nah dari sini saya kira kalau kita ingin menyusun kurikulum framework ini menjadi penting sekali gitu ya kita tidak hanya bisa tidak hanya misalnya ngajarin tentang mindset saja apa namanya entrepreneur mindset karena itu hanya membentuk ini tidak membentuk yang lain kira-kira begitu sehingga dan mindset itu bukan hanya satu-satunya yang mempengaruhi attitude kita banyak hal-hal lain yang mempengaruhi attitude kita misalnya knowledge kita tentang entrepreneurship dan sebagainya itulah kira-kira nah kemudian yang kedua tentang entrepreneurial mindset itu sendiri mengapa saya menyimpulkan attitude setelah saya baca literatur jurnal dan sebagainya ya memang saya ingin menyimpulkan bahwa entrepreneurial mindset itu adalah apa namanya kurang lebih itu adalah mindset kalau kita tempatkan di dalam promo kita yang pertama tadi ya coba kita lihat ini mindset definisi itu mindset itu sendiri adalah assumption assumption itu sesuatu belief berangkat dari belief berangkat dari belief method ya pengetahuan tentang method sebetulnya notion notion itu kan ideas kira-kira begitu notion itu kan masih sesuatu yang ada di 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 apa di kepala kita begitu kan held by one of people group of people jadi yang yang dipunyai oleh seseorang atau satu grup orang itu mindset kemudian entrepreneurial mindset itu didefinisikan itu adalah the socio-emotional emotional itu juga adalah masih di belakang attitude ya artinya dia akan mempengaruhi attitude emotional skill and overall awareness awareness juga di belakang juga belief juga menurut saya gitu ya untuk menjadi terhadap entrepreneurship nah kemudian saya kutip lagi disini implementing entrepreneurial mindset ini bicara mindset lead an individual to take entrepreneurial action nah dengan punya mindset entrepreneurial maka akan membawa seseorang untuk bertindak entrepreneurial nah sesuatu yang mendorong dirinya untuk bertindak entrepreneurial itu utamanya utamanya itu adalah attitude gitu walaupun tadi saya katakan bisa juga subjective norm bisa juga apa namanya PBC persis behavioral control dan sebagainya dan kalau kita lihat dari seven elements yang dikemukakan oleh berbagai apa namanya tulisan ya tentang EM entrepreneurial mindset itu ya independence limited structure limited structure itu artinya gak suka pada hal-hal yang terlalu terlalu structure ya dia ingin terakhirnya itu dilimit jadi ingin kebebasan kira-kira di dalam melakukan sesuatu dan sebagainya sebagainya itu adalah lebih banyak kepada sesuatu yang menjadi background terbentuknya niat menurut saya sehingga saya tempatkan ini sebagai apa namanya sesuatu yang membangun attitude atau attitude itu sendiri kira-kira begitu nah ini dimensinya saya kutip ini kan saya share di Mbak Iktri tadi ya di email yang saya kirim ini bisa juga nanti kalau menyusin kurikulum bisa dijadikan sebagai rujukan ketika kita ingin membangun sub mata pelajaran tentang entrepreneur mindset saya kira ini bisa menjadi rujukan saya skip saja kemudian kita bicara entrepreneur orientation nah entrepreneur orientation itu adalah prosesnya kira-kira begitu kalau tadi masih mindset masih behind the mind gitu ya behind the action nah ini prosesnya untuk menjadi entrepreneur kira-kira begitu nah saya sampai kepada kesimpulan itu karena dulu ini yang saya pakai gitu sebetulnya dulu waktu saya dibimbing oleh Pak Budi Sujipso saya ingin mengambil topik tentang EO sebetulnya entrepreneur orientation tapi akhirnya bergeser karena saya strategic management akhirnya bukan EO yang saya ambil tapi strategic entrepreneurship gitu supaya ada strategik-strategiknya tetapi di kami di perusahaan kami waktu saya menjadi dirut Bang Syariah Mandiri selama 9 tahun ini betul-betul saya praktekkan gitu artinya saya baca ini artikel tentang ini dan saya praktekkan betul-betul saya ajarkan seluruh pegawai kami di Bang Syariah Mandiri dulu untuk mempunyai ini punya EO ini untuk ber-EO gitu kira-kira begitu ya saya sendiri yang ngajar ke cabang-cabang saya berikan training-training dan sebagainya tentang EO nah EO itu kira-kira definisinya adalah proses disini dikatakan EO itu proses makanya saya tempatkan sebagai proses kira-kira begitu EO itu proses jadi dia behavior juga maka ini behavioral apa namanya approach juga gitu untuk ini dan bisa masuk di dalam apa namanya framework plan behavior yang saya kembangkan di bagian awal tadi kemudian this is an important advance as it separates the what from the how kira-kira jadi entrepreneurship itu adalah what-nya entrepreneur itu adalah what-nya kira-kira maka EO ini adalah how-nya kira-kira begitu nah dimensinya ini sangat kuat ini yang paling populer gitu ya di dunia peneliti yaitu risk-taking proaktiveness innovation agresiveness dan autonomy nah inilah yang saya katakan saya ajarkan ke seluruh pegawai BSM teman-teman waktu saya mimpin BSM itu pegawai kami total itu ada sekitar 17 ribu gitu ya karena kami bank retail yang memang butuh pegawai banyak dan Alhamdulillah ini sebagai gambaran bahwa dengan menerapkan ini barangkali ada kontribusinya bahwa waktu saya jadi Dirut Bank Sariah Mandiri itu kan aset kami baru sekitar 6 triliun waktu itu ya tapi ketika saya tinggalkan 9 tahun sebagai Dirut Bank Sariah Mandiri aset kami itu 65 triliun jadi naik 10 kali lipat kira-kira begitu karena memang progresifnya Bank Sariah Mandiri pada waktu itu luar biasa karena itu ini bukan narsis ya saya ini apa saya mendapat rekognisi sampai 8 kali memperoleh award dari berbagai lembaga misalnya sebagai the best CEO kemudian sebagai apa most innovative CEO gitu kan yang berbau-bau itulah entrepreneurship dan kemudian pernah juga mendapat award yang cukup bergensi dari Ikatan Ahli Ekonomi Islam yang sekarang diketuai oleh Bu Sri Mulyani itu saya mendapat apa namanya award sebagai tokoh paling berpengaruh di dalam industri syariah gitu ya dan macam-macam karena memang mungkin bukan mungkin ya ada jejak-jejak saya untuk menerapkan hal-hal yang sifatnya growth gitu ya growing di perusahaan yang saya pimpin pada waktu itu dengan berbagai inovasi dan sebagainya nah di kami saya rubah sedikit kalau dimensinya seperti ini by teori dengan hal yang sama saya rubah susunannya saja yaitu di kami di BSM saya kenal saya rumuskan yang namanya api bro api bro jadi kalau ada unit kerja yang performanya jelek eh apimu mana bro gitu kira-kira begitu jadi api itu kan sesuatu yang membakar yang semangat nah api bro ini sebenarnya singkatan singkatan dari atas ini yang dimensi ini A nya itu agresif ya agresif kan ada di sini nomor empat kan kemudian P nya itu proaktif proaktif itu adanya di sini nomor dua di atas ya kemudian I nya itu inovatif innovation nomor tiga kemudian berani resiko BR nya itu adalah restaking nomor satu dan otonomnya O nya otonomi dari otonomi ini sehingga kami singkat menjadi api bro dan kami rumuskan dengan detail sekali agresif itu artinya apa agresif itu artinya setiap kamu harus betul-betul menguasai teritorimu jadi kalau kamu kepala cabang yang di Surabaya gitu bisa harus paham betul teritori bisnis di Surabaya begitu dan ini ada ada apa namanya ada kuis-kuisnya ada tes-tesnya dan sebagainya gitu ya tentang bagaimana seorang kepala cabang menguasai teritorinya kemudian proaktif dan sebenarnya itu artinya artinya harus antisipasi terhadap target-targetmu gitu ya jangan lengah terhadap target dan semua masalah harus segera diatasi itu proaktif inovatif itu artinya kita ciptakan proses produk dan layanan yang pas dengan keinginan nasabah berani resiko itu artinya harus resiko yang terukur dan apa namanya untuk kebaikan perusahaan dan kebaikan karirmu sendiri kira-kira begitu jangan takut pada resiko tapi harus resiko yang terukur dan otonom itu hargai dan optimalkan wawenang yang telah mandat yang telah diberikan oleh direksi kepada kalian kalau kan tidak diberikan wawenang untuk memutus kredit 5 miliar itu jangan takut lakukan itu artinya optimalkan mandat yang telah diberikan sampai salah satu sebagai contoh saya tidak tahu bisa saya putar atau tidak ini yang item ini sebetulnya kalau saya klik ini adalah video video bagaimana kami tahun 2013 waktu itu mengkompetisikan penciptaan lagu tentang api bro dan kami gitu membangun kreativitas teman-teman otak kanan biasanya kami seluruh cabang seluruh Indonesia yang ada 880 unit pada waktu saya tinggalkan ya tahun 2013 mungkin sekitar 700 unit gitu ya itu mereka harus bikin video ciptakan lagu dan kemudian tentang api bro salah satu kalau teman-teman lihat di youtube tulis aja api bro itu banyak sekali ditampilkan secara ini oleh teman-teman Bang Sariah Mandiri tahun 2013 untuk di youtubekan oleh mereka banyak banget salah satunya saya ambil ini sebagai contoh saja bagaimana teman-teman di cabang kemudian apa namanya menciptakan lagu untuk kompetisi di dalam api bro ini apa yuslam waktunya 3 menit lagi pak oke jadi saya coba puter mudah-mudahan bisa kalau gak bisa saya skip saja ya tapi kalau mau lihat bisa di youtube macam-macam api bro ini ya Berani dengan risiko yang terukur Berani untuk kebaikan BSM dan karir Otonom Hargai dan optimalkan Wernah Api bro Api 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 Terima kasih Cukup ya Kedengaran gak suaranya Mbak? Kedengaran kok Pak Oke ya Saya potong aja karena takut kepanjangan materinya masih cukup banyak Nah terakhir Selanjutnya adalah tentang strategic entrepreneurship sendiri Yaitu yang saya Ini apa namanya menjadi Disertasi saya Yaitu tentang bagaimana Membangun strategic entrepreneurship Di suatu korporasi Dan ini kami terapkan Bukan hanya sebagai disertasi theoretical Dan kami risetkan juga Dan pakai framework yang tadi Apa namanya The plan behavior itu tadi Nah tadi sudah disinggung banyak oleh Pak Andreas Tentang strategic entrepreneurship Tapi intinya begini Ini disini the root ya Bahwa strategic entrepreneurship itu Kira-kira kalau menurut saya sih Itu kira-kira sekarang ini puncaknya lah Kira-kira gitu ya Setelah para ahli Peneliti, scholars, dan sebagainya Dari mulai Rootnya itu tahun 1755 Dari Cantillon ya Pertama mengintroduce tentang entrepreneur Kemudian Apa? Say Sekitar tahun 1800-an Kemudian Knight Sama Zoom Peter Bicara tentang entrepreneurship Kemudian ada teori tentang entrepreneurship strategic making Ada entrepreneurial firm Ada intrapreneurship Ada entrepreneurial strategic posture Ada entrepreneurial orientation Yang tadi saya sebut ini Lamkin Endes Ada entrepreneurial strategy Ada entrepreneurial actions Dan terakhir di 2003 Island Hit and Island Memperkenalkan yang namanya strategic entrepreneurship Kira-kira begitu Nah kenapa ini diperlukan Nah disini kira-kira teorinya Yaitu kalau kita hanya bicara entrepreneurship saja Yang ini saja nih yang kanan Entrepreneurship behavior yang kita bentuk Itu cenderung efektif dia di dalam grabbing opportunity Itulah entrepreneur Karena karakternya itu adalah grabbing Identifying Recognizing Seeking Terhadap opportunity Tetapi Biasanya Dilupa Pada hal-hal yang sifatnya strategic Akibatnya entrepreneur itu Seringkali Bagus di awalnya Tapi tidak long-lash Tidak sustainable Tidak competitive Advantage-nya Tidak optimal Kira-kira begitu Sehingga Itu kelemahannya Kalau hanya membangun entrepreneurship Karena itu harus digabungkan dengan teori-teori tentang perilaku strategik Perilaku yang berpikir jangka panjang Begitu ya Nah ini maka Gabungan antara Strategic behavior theory Dengan entrepreneurship behavior theory Yang Dia yang Kalau sebelah kanan ini adalah Keunggulannya adalah Opportunity seeking Gitu ya Kalau ini adalah Keunggulannya adalah Membangun sustainability Jangka panjang Dan membangun Competitive advantage Gitu ya Membangun Ya competitive advantage Sehingga Menggabungkan dua hal ini Maka Itu yang disebut dengan Strategic entrepreneurship Jadi SA Jadi Pastikan Entrepreneur kita itu Hebat di dalam Opportunity seeking Tapi juga bisa membuat perusahaannya Atau bisnisnya itu Long last Gitu kan Bukan hanya Sukses tahun dua tahun Setelah itu remuk Dan sebagainya Itulah kira-kira ide daripada Strategic entrepreneurship Jadi gabungan antara Strategic management Kira-kira dengan Entrepreneur behavior Kira-kira begitu Sederhananya Dan strategic entrepreneurship Itu bisa berlaku Individual Kepada orang Bisa firm Entrepreneurship Jadi kepada perusahaan Dan perusahaannya pun Bisa large business Bisa yang small business Gitu Ini Jadi gabungan antara Strategic management Dengan entrepreneur Itu namanya SA Dan SA ini juga berlaku Bagi yang di atas Yang large business Dan berlaku juga Bagi small business Jadi Relatif SA ini bisa Menjawab tuntas Kira-kira begitu Yang Ini makanya Saya share disini Supaya menjadi pertimbangan Di dalam menyusun Apa namanya Kurikulum Di Pertamina Di Universitas Pertamina ini Intinya seperti itu Dan Dan sederhana Dimensinya sederhana Yaitu Membangun Behavior Opportunity Seeking Yang itu karakter Daripada entrepreneur Jadi karakter entrepreneur Semua teori Entrepreneur itu berlaku Karena Opportunity Seeking Behavior Itu adalah khas Daripada entrepreneurship Tetapi Bukan hanya itu Sustainability-nya Juga harus dibangun Kemampuan untuk Sustainability-nya Nah makanya Dimensi kedua Daripada SA Itu adalah Advantage Seeking Behavior Jadi membangun Apa namanya Competitive advantage Dari perusahaan Yang akan menjamin Perusahaannya itu Sustainable Nah kira-kira begitu Jadi dimensinya sederhana Ya opportunity seeking Dan advantage seeking behavior Itu yang dibangun Ya walaupun Measuring Measuringnya itu Pasti banyak lah Pasti teori-teori Tentang measuringnya itu Berbagai peneliti Membangun Kuantitatif mereka Dengan measurable Yang berbeda-beda Gitu ya Dengan items Pertanyaan yang berbeda-beda Tapi kurang lebih Sebetulnya Mencapuk opportunity seeking Dan advantage seeking Itu kira-kira SA ya Dan terakhir Saya bicara spirituality Dan ini Ini Salah satu Variable Di riset saya Bukan hanya Karena kami Berada di Perbankan syariah Gitu ya Yang memang Berbau-bau Spiritual Tapi juga Setelah membaca Bahwa terjata spirituality Di berbagai literatur Sejak tahun 90 Itu Menjadi Apa namanya Objek Apa Akademisi Yang sangat Menarik Dan setau kami Yang saya baca Ini Apa namanya Disclaimer Dengan keterbatasan Semua penelitian Baik itu Teori-teori Konseptual Maupun penelitian Yang sifatnya kuantitatif Terhadap pengaruh Spiritualitas Terhadap Sukses Tidak sukses Perusahaan Itu semuanya Membawa kepada Kesimpulan Bahwa spiritualitas Itu berperan Di dalam Membangun Sukses Tidak sukses Seseorang Dan perusahaan Jadi firm Entrepreneur And personal Entrepreneurship Nah Karena itu Spirituality Dalam konteks Framework Yang di atas Tadi ini Detail Plan Behavior Saya masukkan Sebagai normative Belief Jadi Belief Yang terbangun Pada Norma lingkungan Dan juga Bisa masuk Sebagai Attitude Yaitu Belief Yang terbangun Pada diri sendiri Jadi Begitu kuat Karena sekaligus Di dalam Plan Behavior Dia membangun Dua aspek Sekaligus Aspek Individual Self Bukan individual Self Maupun Aspek Lingkungan Semua Bisa Sepanjang Dibangun Dengan serius Oleh perusahaan Jadi perusahaan Yang membangun Spiritualitas Di perusahaannya Namanya Workplace Spirituality Selalu Selalu menghasilkan Performance Yang lebih baik Daripada perusahaan Yang tidak serius Atau tidak membangun Spiritualitas Di tempat kerja Itu kesimpulan Dari penelitian saya Dan Artikel juga banyak sekali Bicara tentang itu Saya ingin Perlihatkan saja Jadi saya kembali Kepada teori Of plan behavior Tadi kan saya mengatakan Plan behavior Atau behavior Itu kan ditentukan Oleh niat Dan niat itu Ditentukan oleh Self-attitude Oleh lingkungan Terdekat Yang mempengaruhi kita Bisa atasan Bisa keluarga Bisa teman kerja Dan sebagainya Dan juga bisa Lingkungan yang sifatnya Physical Atau non Non-person Kira-kira begitu Nah Spiritualitas Itu bisa disini Adanya Dan juga bisa disini Jadi sekaligus Dua Kira-kira begitu Kalau kita membangun Spiritualitas Di tempat kerja Nah Ini beberapa Penelitian Dan konseptual framework Dari Berbagai artikel Yang saya baca Misalnya dari Turner 99 Dia mengatakan Spiritual element Of work And workplace Itu jelas Akan membangun Climate spiritual Di perusahaan Dan climate spiritual Itu pasti Akan membangun Organisational Higher Organisational performance Ini umum Performance umum Tapi ketika Spirituality Dikahitkan khususus Dengan profitability Dengan keuntungan Ini juga banyak Saya kutip disini ya Mendorong Tingkat pencapaian Keuntungan yang tinggi Itu dari Mitrov Denton Turner Dan sebagainya Itu memiliki Perusahaan yang membangun Spiritualitas Itu memiliki kinerja Yang jauh melampaui Kompetitor Sampai 4 Sampai 5 kali Kompetitor Mendorong karyawan Mencapai target Dengan lebih cepat Dan lebih efektif Itu Hiten 2004 Kemudian Spirituality Honesty Terkait juga Dengan honesty Trust Efficiency and performance Itu oleh Siapa namanya Wagner Mars Meningkatkan tingkat Kejujuran Trust Di dalam perusahaan Mengurangi fraud Fraud Fraudulance Dan sebagainya Kemudian Spiritualitas juga Diteliti oleh Burek Burek Oleh glory Tahun 2000 Ini mengembangkan Kemampuan problem solving Meningkatkan intuisi Dan kreativitas Di dalam bekerja Kemudian Spiritualitas Dikaitkan dengan Komitmen pegawai Itu juga meningkatkan Komitmen pegawai Mengembangkan Eking Eking Komitmen Dan saling percaya Di tempat kerja Kemudian Spiritualitas Dikaitkan juga Dengan engagement Engagement Kita tahu engagement Itu menciptakan kultur Dimana karya merasa Senang dan Bekerja lebih baik Itu Neil Dan sebagainya Kemudian Mengintegrasikan Perdoman-perdoman Rasa kebersamaan Dan totalitas kerja Oleh pandi, gupta Dan sebagainya Kemudian Spiritualitas juga Dikaitkan dengan Job satisfaction Itu banyak sekali Penelitiannya Lee Zemke Mitrov Denton Dan sebagainya Yang kira-kira Semua Positive Influence Bahwa Spiritualitas Spiritualitas yang dibangun Di tempat kerja Itu The stronger The workplace Spirituality Itu Menghasilkan Berbagai Impact terhadap Job satisfaction Yang Membaik Begitu ya Yang baik Nah Masalahnya adalah Spiritualitas itu apa Kita sering Mengaitkan Spiritualitas itu Dengan agama Sebetulnya Kalau di dalam Kancah Akademik Apalagi Di dunia barat Mereka Tidak Banyak Tidak semuanya Tapi banyak Scholars yang Tidak suka Mengaitkan Spiritualitas itu Dengan agama Walaupun Sebagian juga Mengaitkan Tapi kalau kita Mau ambil yang Umum aja dulu Bahwa Spiritualitas itu Memang bisa Tidak ada Kaitannya dengan Agama Karena Ini definisi Yang paling Banyak Dikutip Kurang lebih Saya kutip Dari Kapanaj Dan sebagainya Spiritualitas itu Sederhananya adalah Search for meaning In life Jadi mencari Hidup bermakna Atau mencari Makna hidup Jadi Membuat hidup kita Bermakna Meredungi hidup Supaya lebih Bermakna Dan berbuat Supaya hidup kita Lebih bermakna Kata Khairil Anwar Itu Apa namanya Hidup Sekali hidup berarti Setelah itu mati Kira-kira begitu Jadi Bagaimana kita Mengisi hidup kita ini Berarti Itulah spirituality Kemudian Personal Definisi lain Dari pargamen Personal Or group Search for meaning And purpose In life Sama-sama Menggunakan Kurang lebih Kata kunci yang sama Meaning in life Jadi sebuah Perjuangan Untuk mencari Hidup bermakna Kemudian juga Dari Siapa namanya Sheldra Agak panjang Tapi kurang lebih sama Kata kuncinya To discover The essence His Or her being And the deepest values Meaning by which People live Jadi ada meaning In life juga Ada agak berbeda sedikit Saya kasih warna biru ini Dari Mitra of Denton Agak berbeda sedikit Tapi kurang lebih sama sih Nah ini adalah Spirituality is a basic feeling Of being connected With one's Complete self Others And the entire universe Jadi merasa terhubung Dengan Sesuatu yang Maha sempurna Kira-kira begitu Kalau dalam agama Jadi Tuhan Kemudian others Dengan orang lain Dan dengan alam semesta Jadi merasa ada koneksi Terhadap lingkungan Manusia Alam semesta Dan Tuhan Kira-kira begitu Nah Kalau kita lihat Kata kuncinya Daripada Spirituality By definition Itu adalah Meaning in life Membuat hidup bermakna Nah Di dalamnya Untuk membuat hidup bermakna Kita pakai Definisinya dari Mitra of Denton Yaitu Bagaimana cara hidup Mengisi hidup Supaya bermakna Caranya adalah Membuat Kita mempunyai Hubungan yang kuat Dengan lingkungan kita Ya Yang dalam bahasa agama itu Lingkungan komunitas itu Namanya Habluminan Nas Lingkungan universe itu Namanya Habluminan Alam Dan lingkungan dengan Yang maha berkuasa Tuhan itu adalah Hablumin Allah Kira-kira begitu Jadi Sebetulnya itu Konsep dalam agama itu Sudah jauh-jauh hari Sudah ada gitu ya Hablumin Allah Habluminan Nas Habluminan Alam Kira-kira begitu Itu Untuk membuat hidup bermakna Kira-kira itu isinya Nah Perusahaan yang Dengan sengaja Membangun Kesadaran bagi pegawanya Tentang makna hidup Terutama makna bekerja Di perusahaan Bahwa perusahaan ini Bukan hanya mencari untung Dan sebagainya Tapi Mengisi hidup Bermakna dari pegawai itu Jadi Masing-masing pegawai Memaknai kerjanya Bukan hanya nyari uang Tapi Dengan bekerja Dia memberikan nilai tambah Bagi lingkungan Bagi negara Bagi segala macem Itu pasti akan membuat Apa namanya Semangat Orang untuk berbuat lebih baik Termasuk Mengarahkan mereka Untuk sebuah Planned behavior Terhadap Entrepreneurship Kira-kira begitu Dan itulah Penelitian saya Yang saya temukan Seperti itu Dan bukan hanya Saya Banyak juga Penelitian-penelitian Yang terkait dengan itu Khususnya Untuk membangun Perilaku Strategic entrepreneurship Saya kira demikian Teman-teman Mbak Biktri Saya disini Dengan senang hati Kita akan diskusi berikutnya Makasih Selamat siang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih materinya Pak Yuslam Karena Keterbatasan waktu Mungkin kita Tidak Bisa Berdiskusi Dengan banyak pertanyaan Tapi mungkin Saya ambil Satu pertanyaan dulu Pak Dari para peserta Sebelumnya Saya ingatkan lagi Kepada peserta Untuk mengisi presensi Meskipun tidak ada Hal yang ditanyakan Tetap mengisi presensi Karena Akan ada E-sertifikat Untuk acara ini Nah Salah satu pertanyaan Yang menurut saya Cukup mewakili Pertanyaan-pertanyaan Lainnya Khususnya Dari para dosen Yaitu Pertanyaan Bapak Syahreza Bagaimana Cara membangun Mentalitas Entrepreneur Atau Technopreneur Untuk mahasiswa Yang bergelut Dengan sains Yang kebetulan Kurikulum Yang agaknya Jauh dari Entrepreneur Jadi mungkin Pertanyaan ini Ditujukan kepada Ketiga Pembicara Saya mulai Mungkin kesempatan Untuk Pembicara pertama dulu Untuk menjawab Pak Wayah Silahkan Pak Dengan jawabannya Pak Bikin inkubator Pak Ada lagi Pak Kalau sudah ada Inkubator Di Universitas Pasti Akan Ini Jadi Tidak akan Hanya Berdiskusi Mengenai Teori Yang bagus Untuk awal Tapi Kalau ada Inkubator Di Kampus Bapak Bisa membawa Para ekosistem Stakeholdersnya Seperti yang tadi Dikatakan oleh Pak Andreas Dikatakan oleh Nikty Segala macam Para VCs Yang di Early Stage Mereka merasa Kenal Segala macam Dan Kalau Anda Bisa Membunyai Membunyai Sejak awal Possible Itu Bagus Karena Ide pertama Sampai Ide nya Yang berhasil Itu Jatuh bangunnya Banyak sekali Pak Jadi Mungkin Akan ada Yang satu Berhasil Tapi Mungkin 90% Satu kali Ide itu Bakal gagal Dan kemudian Mereka harus Diajari Resilience Yang nyata Karena Kalau enggak Mereka nanti Akan kaget Begitu Masuk Ternyata Ide saya Itu Dilibas oleh Kompetitor Atau enggak apa Segala macam So In my Practical What we have done So far Di Endeavor Buatlah Mentoring Proses Dengan Para Apa namanya Founders Banyak sekali Sekarang ada ribuan Founders nya Jadi Enggak perlu Mencari Founders yang Paling Populer Cari aja Yang berhasil Jadi yang Sudah maju Sudah sampai Level Misalnya Di seri A Seri B Dari sisi Misalnya Product Dari sisi Misalnya ID generation Fokus On that Dulu Karena itu Menjadi Hal yang Sangat penting Pada saat Early stage Kemudian Kalau dari Sisi Venture Capital Mungkin Dengan Asosiasi Visi Itu Bisa Diundang Ataupun Kayak Angin Asosiasi Investor Yang Early stage Bisa Diundang Untuk Jadi Melakukan Demo Day Biasanya Habis Inkubator Programnya Selesai Ada Demo Day Dan Demo Day Itu Yang Daya Tarik Buat Para Seed Founders Untuk Mereka Bisa Mendapatkan Masukan Dari Para Investor Juga Para Pelaku Lainnya Segala Macem Sehingga Produknya Mereka Bisa Jauh Lebih Tajam Lagi Sebelum Mendapatkan Funding Untuk Benar-benar Bisa Shoot out At Market Itu Dulu Baik Tri Baik Terima kasih Jawabannya Pak Wayah Baik Berikutnya Dari Pak Andreas Silahkan Pak Selamat Siang Pak Sahreza Jadi Bagaimana Caranya Menumbuhkan Tadi Sebetulnya Seperti Saya Sampaikan Sifat Entrepreneurship Itu Ada pada Diri Kita Masing-masing Bagaimana Kita Tahunya Biasanya Kita Memiliki Passion Passion Terhadap Apa Misalnya Terhadap Teknologi Kemudian Kita Memiliki Hobi Apa Misalnya Hobi Terhadap Katakanlah Minum kopi Nah Kedua Hal ini Itu bisa Ditabrakkan Kalau istilah Biomiannya Bisosiasi Biasanya Bisosiasi Ini Akan Menghasilkan Kreativitas Oh Kopi Yang Bagus Itu Seperti Ini Dijualnya Melalui Marketplace Dan Sebagainya Nah Itu Yang Bisa Memudahkan Kita Untuk Memulai Nah Kemudian Kalau Sudah Punya Ide Bagaimana Melanjutkannya Bisa Seperti Yang Disarankan Pak Wayah Tadi Melalui Incubator Saat Ini Banyak Incubator Startup Kembali Kalau Saya Inginnya Membekali Teman-teman Semua Dengan Strategik Entrepreneurship Karena 90% Startup Itu Gagal Kenapa Karena Memang Tidak Menyadari Apa Yang Tadi Disampaikan Presenter Ketiga Juga Bahwa Semua Itu Harus Long Term Harus Sustain Kalau Kita Tidak Berpikir Long Term Tahun Kedua Tahun Ketiga Itu Akan Tumbang Itu Kira-kira Jawaban Dari Saya Baik Terima Kasih Pak Andreas Berikutnya Dari Pak Yuslam Dipersilakan Pak Maaf Pak Yuslam Masih Mute Ya Silakan Pak Baik Makasih Pak Sareza Ya Itu Saya Pak Framework Teori Tadi Tadi Pak Teori Of Plan Behavior Karena Kita Ingin Membentuk Entrepreneurial Behavior Di Mahasiswa Kita Ya Pak Itu Apa Namanya Framework Itu Kalau Kami Di Perusahaan Terus Terang Lebih Gampang Karena Semuanya Bisa Kita Kondisikan Tiga Unsur Yang Saya Katakan Tadi Tiga Faktor Tadi Itu Bisa Wah Enak Benar Kami Kondisikan Tapi Kalau Di Mahasiswa Itu Mungkin Lebih Soft Gitu Ya Kalau Di Perusahaan Misalnya Untuk Membangun Etitude Ya Kita Berikan Mereka Pandangan Tentang Entrepreneurship Undang Pencerama Entrepreneurship Dan Sebagainya Bangun Wawasan Tadi Apa Namanya Spiritual Bagaimana Agama Mendorong Kita Untuk Sukses Dan Sebagainya Kemudian Subjective Norm Itu Kami Bangun Dengan Peraturan Misalnya Dengan Whistleblowing System Siapa Yang Melakukan Tindakan Yang Fraud Dan Sebagainya Itu Dimusuhi Oleh Seluruh Pegawai Dan Kemudian Kami Bikin Peraturan Kalau Fraud Sekecil Apapun Kita Lapor Ke Polisi Penjara Masuk Penjara Sehingga Terkesan Betul Bahwa Lingkungan People Di Lingkungan Mereka Bekerja Itu Tidak Suka Pada Fraud Norm Namanya Kemudian Kita Support Seluruh Cabang Seluruh Pegawai Untuk Memudahkan Mereka Untuk Mencapai Target Nah Itu Namanya PBC Perseed Behavioral Control Unsur Yang Ketiga Nah Kalau Itu Di Mahasiswa Saya Kira Mirip Mirip Seperti Itu Tapi Tidak Terlalu Grip Nggak Bisa Terlalu Keras Kurang Tapi Kurang Lebih Sama Yaitu Ketika Kita Ingin Membangun Attitude Positif Attitude Terhadap Entrepreneur Berikan Mereka Wawasan Betapa Indahnya Menjadi Entrepreneur Betapa Nikmatnya Masa Depan Ketika Kita Menjadi Entrepreneur Baik Itu Secara Keputuhan Ekonomi Dan Sebagainya Jadi Wawasan Ilmu Kognitif Dan Afektif Yang Membuat Dia Membangun Persepsi Positif Terhadap Entrepreneurship Itu Yang Pertama Attitude Bangun Attitudenya Kedua Bangun Subjektif Normia Yaitu Bangun Kesadaran Lingkungan Sesama Mahasiswa Untuk Menghargai Entrepreneur Dan Ini Bisa Dengan Cara Misalnya Sering-sering Undang Entrepreneur Entrepreneur Sukses Untuk Sharing Untuk Segala Macam Sehingga Keterkaguman Mereka Terhadap Entrepreneur Itu Bisa Terbangun Dan Bagaimana Seorang Entrepreneur Itu Mendapat Posisi Sosial Yang Baik Dihormati Oleh Masyarakat Dan Sebagainya Itu Subjektif Norm Kira-kira Yang Kita Bangun Dan Yang Ketiga Tentang PBC Behavioral Control Itu Salah Satunya Seperti Yang Dikatakan Tadi Yaitu Misalnya Membangun Inkubator Jadi Memudahkan Orang Untuk Belajar Entrepreneurship Memudahkan Mahasiswa Tapi Bisa Dengan Cara Membangun Grup Entrepreneur Di Kalangan Mahasiswa Karena Mahasiswa Banyak Yang Sudah Jadi Entrepreneur Kecil-kecilan Jadi Diidentifikasi Mereka Dibikin Semacam Klub-klub Entrepreneur Di Kalangan Mahasiswa Kemudian Mereka Saling Tukar Menukar Informasi Dibikin Grup Kerjasama Dan Sebagainya Sehingga Memudahkan Memberikan Jalan Kepada Mereka Untuk Kalau Mau Jadi Entrepreneur Itu Networknya Sudah Terbangun Baik Sesama Mahasiswa Maupun Sesama Di Luar Mahasiswa Para Entrepreneur Yang Di Luar Kemudahan Fisikal Dan Network Untuk Memudahkan Mahasiswa Menjadi Entrepreneur Beneran Kira-kira Begitu Sehingga Tiga hal Itu Kita Bangun Maka Intention Untuk Menjadi Entrepreneur Itu Pasti Akan Terbangun Dan Ketika Intention Terbangun Maka Behavioral Entrepreneurship Itu Akan Terbangun Saya Kira Begitu Apapun Topiknya Mau Topik Tentang Teknologi Mau Segala Macem Itu Menurut Saya Konten Tapi Secara Umum Teori Itu Tetap Berlaku Teori Of Planned Behavior Saya Kira Demikian Mbak Iqri Terima kasih Terima kasih Pak Yuslam Pak Waya Pak Andres Terima kasih Atas Presentasi Dan Jawaban Dari Tanya-jawab Karena Keterbatasan Waktu Sepertinya Hanya Bisa Satu Pertanyaan Dulu Untuk Acara Terakhir Saya Minta Kepada Pak Budi Untuk Menyampaikan Kata-katanya Pak Kepada Terima kasih Bapak-bapak Pak Waya Pak Waya Ini Kalau disuruh Pidiatur Bahasa Jerman Kayi Hitler Pasti Bisa Ya Pak Waya Betul Enggak Karena Lama Belajar Di Jerman Akhirnya Kita Belajar Dari Pak Andres Gimana Apa Namanya Passion Dedication Memanfaatkan Pengetahuan Sebagai Seorang Engineer Pak Andres Itu Memanggan Sesuatu Yang Keliatannya Simple Tapi Ternyata Menghasilkan Dan Menjadi Pagi Orang Artinya Entrepreneur Menurut Saya Tidak Harus Pikirnya Gede 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 Membangun Apalah Misalnya Yang Besar Sekali Gitu Gak Perlu Tapi Sesuatu Semua Tapi Jalan Dimanfaatkan Orang Gitu Itu Saya Kira Yang Perlu Kita Lihat Juga Nah Pak Yuslam Ini Teman-teman Semua Ini Khotip Sholat Makanya Tadi Biar Ada Perspektif Yang Berbeda Gitu Apa Namanya Dalam Meskipun Seorang Profesional Banker Tapi Sebetulnya Belakangan Lebih Cukup Sering Diundang Mungkin Kepan-kepan Kita undang Juga Jadi Tempat Kita Yang Lebih Sientifik Lebih Dekat Ke Dunia Profesional Karena Sekarang Karena Sekarang Dana Haji Kita Ini Semua Diabasi Oleh Pak Yuslam Yang Jumlahnya Berapa Sekarang 151 Triliun Sekarang Diributin Orang Maksudnya Kok Gak Bisa Naik Haji Duit Kita Kemana Ditumpuk Terus Orang Gak Bisa Naik Haji Semacam Itu Saya Kira Kita Punya Perspektif Yang Menarik Siang Ini Dari Tiga Narasumber Yang Mudah Mudahan Bisa Memperkai Kita Semua Mudah Mudah Gak Gak Kapok Diundang Lagi Dan Mungkin Barangkali Kalau ada Masih Sama Magang Di Endeavor Bisa Gak Pak Di Tempat Kami Mungkin Gak Banyak Karena Kita Organisasinya Kecil Mas 8 Tapi Apa Yang Bisa 8 Orang Yang Saya Bisa Lakukan Kalau Ada Yang Berminat Nanti Saya Offer Ke Entreprener Kami 46 Kami Disitu Nanti Insya Allah Mungkin Bisa Didapatkan Magangnya Disitu Artinya Tadi kan Sarna Pak Yusla Membangun Normnya Barangkali Dengan Mereka Kerja Praktek Sebulan Dua Bulan Tiga Bulan Di Entrepreneur Memang Mereka Akhirnya Punya Perspektif Punya Awasan Punya Horizon Oh Kayak Gini Entrepreneur Sehingga Mereka Punya Dorongan Misalnya Di tempatnya Pak Andrea Sebelum Itu Contohnya Nah Saya gak tahu Mungkin tempatnya Bapak Yuslam Bisa Bantu-bantu Cari pahala Ada sih Pak Kadang-kadang Ada yang Magang Di tempat kami Ya saya kira Itu aja sih Mbak Iktri Sekali lagi Terima kasih Bapak Sudah bersedia Meluangkan Waktu Mudah-mudahan Ini bukan Yang terakhir Terima kasih Pak Budi Terima kasih semuanya Terima kasih Terima kasih Pak Budi Dengan berakhirnya Ucapan terima kasih Dari Pak Budi Berakhir juga Acara Upgrading kita Pada hari ini Dengan tema Entrepreneurship The Future Is Now Part 2 Sampai Bertemu lagi Di acara-acara Upgrading selanjutnya Terima kasih Atas kadir Bapak Ibu Sekalian Saya tutup acara hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Pak Isha Terima kasih Pak Budi Mbak Iktri Terima kasih Semuanya Semuanya Terima kasih Bye Terima kasih Terima kasih